Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di dalam perlindungan firman Tuhan hari ini Dengan satu tema kecemburuan ilahi Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Hosea fasal yang kedua ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan Saudara kita memperkenalkan Allah sebagai Allah yang Esa Artinya tidak ada Allah selain dia Firman Tuhan mengatakan akulah Tuhan tidak ada yang lain kecuali aku tidak ada Allah Dan Yesaya fasal 45 ayat 5 Saudara dialah Tuhan Allah Sang Pencipta Yang memelihara, menjaga, melindungi umatnya dengan kasih setianya Allah yang Maha Kuasa itu juga berfirman Memberikan hukum agar umatnya tidak menyembah perhala Suara firman Tuhan dalam keluaran fasal 20 ayat 3 sampai 4 Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Saudara penyembahan kepada patung penyembahan kemudian berhala Menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan Kita pernah umat fasal 1 ayat 2 mengatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan akan membalas dengan penuh kehangatan amarahnya Nah saudara Di dalam kitab Hosea fasal 1 sampai fasal 3 Kita melihat bagaimana umat Israel Yang melakukan pelangkaran dosa kepada Allah Mereka sebagai mempelai perempuan Tapi tidak setia kepada Tuhan Bahkan mereka melakukan perjinan rohani Dengan melakukan penyembahan berhala Suara sikap ini menimbulkan kecemburuan di hati Allah Saudara kita renungkan apa artinya Allah yang cemburu Allah yang cemburu suara sekalian Menyatakan bagaimana Allah berkeinginan Untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya Apa yang menjadi haknya Yaitu pujian, penyembahan, kemuliaan, hormat Itu adalah milik Allah dan menjadi haknya Allah Ketika itu diberikan kepada penyembahan kepada berhala Itu akan menimbulkan sakit hati Dan kecemburuan Allah yang luar biasa Hal yang kedua suara sekalian Arti Allah pencemburu adalah Allah tidak mau kita merusak relasi kita dengan dia Dengan melakukan penyembahan berhala Sehingga kita tidak lagi berharap kepada Allah Kita tidak lagi menaruh sandar kepada Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Hal yang ketiga Suara sekalian Allah sebagai mempelai laki-laki Umat Allah sebagai mempelai perempuan Tuhan ingin sebagai mempelai perempuan Kita menjaga kekudusan kita Kita menjaga kesetiaan kita, kasih kita, kelataan kita kepada yang mempelai laki-laki Yaitu Tuhan Allah Oleh sebab itu suara sekalian Ketika umat Israel melakukan perjinan rohani Menyembahan berhala Itu betul-betul menimbulkan kecemburuan di hati Allah Saudara yang dikasih Tuhan Apa itu berhala? Berhala bukan hanya patung-patung Berhala juga bisa berwujud orang yang menyembah arwah orang mati Orang yang datang kepada dukun ramah Orang yang percaya kepada feng shui Kepala jimat-jimat Jika kita menyebut nama Tuhan Yesus Tetapi kita datang kepada dukun Itu menimbulkan kecemburuan di hati Allah Suara sekalian Biarlah iman kita jangan menduakan Tuhan Mari kita hanya menghambakan hidup kita kepada Tuhan Kita menyenangkan hati Tuhan Suara pada saat ini ada yang disebut namanya Berhala-berhala modern Apa itu berhala modern suara sekalian? Gitu banyaknya orang sibuk Dengan pekerjaannya, dengan hobinya, dengan karirnya Untuk mencari popularitas Mencari harta kekayaan Mencari keuangan Sehingga meninggalkan jam-jam ibadah Suara Paulus berkata Akar sekal kejahatan ada cinta uang 1 Timotius 6 A.10 Mari suara-suara Sebagai umat percaya Kita betul-betul memfokuskan hidup kita kepada Tuhan Kita setia kepada Tuhan Sebagai mempelai perempuan Disitulah kita akan diberkati hidup kita oleh Tuhan Pemasur mengatakan Engkau benci kepada orang yang pengudah berhala Tetapi Aku percaya kepada Tuhan Kiranya firman Tuhan ini Menjadi berkat bagi kita sekalian Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Untuk firman Tuhan hari ini Menyadarkan, mengingatkan kami Sehingga hidup kami selalu-selalu fokus kepada Tuhan Kami tidak menduakan Tuhan Tapi betul-betul menambahkan hidup kami kepada-Mu saja Engkau lah Tuhan Allah pencipta kami Engkau lah Tuhan juru selamat kami satu-satunya Engkau lah penolong penyembuh kami Tuhan berkati firman-Mu pagi ini Berkati suara-suara kami yang mendengar Dimanapun mereka berada Pimpin mereka Hidup senantiasa boleh memuliakan namamu Ketika kami bersandar kepada Tuhan Berharap kepada-Mu Engkau akan curahkan berkat melatas kami Terima kasih Tuhan Jaga lindungi surat kami Dari segala mara bayi sakit penyakit apapun Berkati usaha pekerjaan karir mereka Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu Hambamu surat berdoa Amin Suara sekalian Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati